Mungkin para Habib itu hingga saat ini belum paham dan belum sadar Kalau nasab mereka itu tidak tersambung kepada kancing Nabi Terbukti dari ceramahnya akhir-akhir ini ya Dan memang sulit untuk menerima kenyataan ini Karena selama ini kan para Habib itu kan dianggap sebagai duriah Nabi Dianggap sebagai cucu Nabi Orang di Indonesia ini banyak yang patuh, yang nurut padanya Tapi sekarang ternyata sudah terbukti kalau mereka itu bukan duriah kancing Nabi Sehingga meskipun Habib ini sudah tahu dan sudah paham Kalau nasab mereka itu tidak tersambung kepada kancing Nabi Ya mungkin untuk mengakui semua itu cukuplah berat Ini ada sebuah video dari seorang Habib yang kelihatannya belum paham Kalau nasab mereka itu tidak tersambung kepada kancing Nabi Jadi jelas ya dia bilang saya sebagai ahlul baik Itu ya Jadi dia itu intinya mengaku atau merasa sebagai ahlul baik Dan dia juga tidak pantas katanya untuk membacakan atau menjelaskan tentang keutamaan ahlul baik Dan perlu digarisbawai disini yang namanya ahlul baik itu bukanlah duriah Nabi Yang namanya ahlul baik itu 5 orang Yakni kancing Nabi Muhammad SAW Kemudian Siti Fatim Az-Zahroh Kemudian Sayyidina Ali Kemudian Sayyidina Hasan Kemudian Sayyidina Hussein Jadi cuma 5 orang itu Sementara orang-orang yang lainnya Yang berada di bawahnya itu adalah Duryah atau keturunan Jadi dia Habib tadi tidak hanya mengaku sebagai keturunan kancing Nabi Tapi mengaku sebagai ahlul baik Dan dia juga merasa tidak pantas untuk membahas tentang keutamaan ahlul baik Karena dia merasa sebagai ahlul baik itu sendiri Nah ini kan kacau kalau seperti ini Ya memang kita memahami lah kondisi mereka para Habib itu bagaimana Kan selama ini kan mereka juga dimuliakan Diagung-agungkan Karena dianggap sebagai duriah Nabi Dan banyak juga rakyat di negeri ini yang tertipu dan terbohongi oleh pengakuan mereka Tertipu kenapa? Ya karena hingga saat ini Mereka itu kan tidak bisa membuktikan Kalau nasab mereka itu tersambung kepada kancing Nabi Padahal berdasarkan kajian kitab nasab sudah terbantahkan Berdasarkan sejarah tidak terbukti Kemudian berdasar tes DNA mereka tidak berani Dan sekarang bukti apa lagi? Jadi sudah kelihatan kalau mereka itu memang bukan duriah Nabi Terbukti dari beberapa dasar tersebut Makanya bagi seluruh rakyat Indonesia Marilah kita membantu menyadarkan mereka para Habib Karena hingga saat ini mereka itu belum paham dan belum sadar Kalau mereka itu tidak tersambung kepada kancing Nabi Dan itu adalah tugas berat yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia Terutama yang selama ini menganggap mereka adalah duriah kancing Nabi Nah itu adalah tugas berat untuk menyadarkan mereka Dikasih pemahaman Dikasih penjelasan Kalau nasab mereka itu tidak tersambung kepada kancing Nabi Ya ini adalah fakta yang harus diterima oleh semua orang Ya memang mungkin bagi sekelintir orang Fakta ini memang terasa pahit mungkin ya Karena ya itu tadi Dulunya diagung-agungkan Dulunya disanjung-sanjung Dulunya dimuliakan Sekarang kok cuma dicuekan Kan seperti itu Tapi ya tidak apa Dan itu memang harus diterima oleh semua pihak Semua kalangan Dan meskipun nanti para Habib itu sudah tidak dianggap sebagai duriah Nabi Itu pun juga tidak masalah Artinya mereka juga masih bisa dan boleh tinggal di negara ini Selama bisa menjaga keamanan Menjaga ketertiban Dan tidak membohongi umat Dan tidak memanipulasi umat Untuk kepentingan atau keperluan mereka Serta tidak suka memalsukan makam Nah kalau sudah memalsukan makam Memalsukan kuburan Nah itu sangat berbahaya Karena hal itu sama saja mengkaburkan sejarah Padahal kalau yang ada belakangan ini Berita yang lagi viral Yang lagi rame itu kan adanya Pemalsuan makam KRT Sumo Diningrat Jadi KRT Sumo Diningrat itu adalah Menantu Sri Sultan Hamengkubwono Kedua Beliau ini wafat Ketika perang melawan tentara Inggris Jadi sudah jelas Beliau ini adalah Trahmataram Makamnya juga jelas Berada di jejeran Bantul Yogyakarta Tapi belakangan diketahui Di daerah Semarang Itu ada makam yang diklaim Atau dianggap sebagai Makamnya KRT Sumo Diningrat Dan diberi nama Habib Hasan Bintuha Bin Yahya Nah hal yang seperti ini Itu sangatlah berbahaya Makanya disini Harusnya kita itu bekerja sama ya Baik antara habaib Para kiai Para masyarakat di Indonesia Untuk bersama-sama Memberikan penyadaran Memberikan penjelasan Bahwa habaib itu Bukanlah keturunan Kancing Nabi Jadi apalagi kok Dia sampai menganggap Atau mengakui sebagai Ahlul Bait Nah itu jauh sekali Uang duriah Nabi saja Bukan kok mengakui Sebagai Ahlul Bait Ini kan sangat parah sekali Kemudian jika ada pertanyaan Siapa sebenarnya Duriah atau keturunan Kancing Nabi Yang ada di Indonesia ini Yang ada di Nusantara ini Ya jawabannya adalah Tentu saja mereka Para keturunan Wali Songo Itu berdasarkan Kitab Nasab Terbukti Berdasar sejarah Terbukti Dan berdasar tes DNA juga terbukti Jadi mereka itu Para keturunan Wali Songo Ketika masa kolonial Belanda Mereka itu Berada di garda Terdepan Membela orang Bribu Minusantara Dalam rangka Mengusir penjajahan Dari bumi Pertiwi ini Sementara Para habaib dari Yaman Para imigran dari Yaman Yang belakangan Kok dianggap Sebagai cucu Nabi Itu nyata-nyata Didatangkan oleh Belanda Sekitar abad Ke-19 Yang berfungsi Sebagai tenaga Kerja Belanda Membela Belanda Membantu Belanda Dalam rangka Memperjuangkan Penjajahan Belanda Di atas Bumi Pertiwi ini Sehingga Mereka itu Berada di pihak Penjajah Kemudian kembali Ke video awal tadi Sekali lagi Perlu digarisbawahi Yang namanya Ahlul Bait Itu cuma 5 orang Jadi tidak keturunan Kancing Nabi Yang namanya Ahlul Bait Itu cuma Kancing Nabi Muhammad Kemudian Siti Fatim Azharo Kemudian Sayyidina Ali Kemudian Sayyidina Hussein Kemudian Sayyidina Hussein Kemudian Yang ada di bawahnya Para duriah Nabi Itu tidak termasuk Ahlul Bait Sehingga Kalau ada habib Yang mengaku Atau merasa Sebagai Ahlul Bait Ya itu Sangat Keterlaluan Karena habib itu Duriah Nabi Bisa cebukan Kok berani-beraninya Mengaku sebagai Ahlul Bait Terima kasih Selamat menikmati